Halo teman-teman, di video kali ini kita bergeser sedikit dari pembahasan tentang tanaman Begonia yang kita bahas di video kali ini adalah tentang tanaman kalatea kenapa kita bahas? karena ada beberapa DM masuk ke Instagram saya membahas tentang kenapa kalatea di tempat saya daunnya mudah gosong gitu padahal saya tinggal di lataran tinggi yang sama-sama dengan saya tinggal sekarang ini teman-teman memang kita pahami bahwa kalatea itu berdasarkan pengalaman saya pribadi dia paling bagus di lataran rendah sampai dengan lataran sedang teman-teman contohnya seperti di Bogor yang memang bisa disebut dengan sentralnya kalatea teman-teman yang bakalan kita bahas adalah kenapa dia seperti itu dan bagaimana penanganannya teman-teman oke disini ada dua jenis kalatea nah teman-teman bisa lihat yang menjadi pembahasan kita adalah kenapa dia bisa seperti ini teman-teman oke ini dia yang kita bahas pertama adalah saya bisa katakan kenapa seperti itu karena dia stres pada saat pengiriman teman-teman itu adalah kunci kalau saya pribadi bilang itu adalah kunci pokoknya kalau pengemasan ataupun packingnya rapi dan aman tanahnya masih mengepal bonggol umbi-umbinya masih bagus dan segar dia pasti aman teman-teman dia pasti stresnya ini stresnya tidak terlalu tinggi teman-teman karena kalatea ini kalau stresnya sikit aja udah terkena di bagian daun ataupun gosong di bagian daunnya maka lama-kelamaan satu bagian daun itu dia bakalan gosong semua teman-teman ataupun kering semua gitu lalu di contoh tanaman yang kedua dia seperti ini teman-teman ini dia kemarin itu baru tuh baru kurang lebih satu bulan ada di saya nih ini dia teman-teman bisa lihat inilah daun lamanya kemarin teman-teman pasti ngalamin yang seperti ini nah ini dia saya kemarin patokkan disitu adalah di pengemasannya agar jangan sampai stres teman-teman ke ke apa namanya yang menjual juga saya tekankan bahwa memang packingnya harus seperti ini ataupun packingnya harus seperti ini mas agar kalateanya tetap segar ataupun bonggolnya umbinya tetap mengepal gitu saya lebih baik memang kirimnya berat ataupun media tanamnya besar dibandingkan si penjual harus memecah semua akarnya gitu saya sarankan teman-teman kalau beli kalatea bilang ke penjualnya kirim utuh aja gitu ataupun boleh dikurangin tapi tanahnya masih mengepal di bagian tengahnya dan yang pembahasan kedua adalah kalau di dataran tinggi teman-teman harus pilih-pilih media tanamnya karena kemarin itu untuk media tanamnya saya buat sama dengan begonia eh tau-tau ternyata hasilnya tetap aja nih daun barunya tetap mudah terbakar ataupun bisa dibilang tanamannya masih stres gitu jadinya saya dapat pengalaman kemarin untuk media tanamnya sekarang yang seperti ini tapi sebelum itu teman-teman bisa lihat ini daun barunya gak ada sedikit pun stresnya kuncinya adalah teman-teman harus gunakan tanah humus teman-teman ataupun teman-teman gunakan tanah kompos yang memang kadar C organiknya ataupun kadar organiknya di dalam media tanam itu tinggi gitu contohnya seperti ini kalau saya pribadi menggunakan formulasi media tanam kalatea 1 humus 0,5 sekam padi ataupun sekam mentah dan 1 bagian dia apa namanya serbu kayu dan 0,5 dia itu bagian pakis-pakisan teman-teman pakis-pakisan seperti apa teman-teman bisa lihat contohnya seperti ini pakis-pakisan gitu oke sangat berbeda jauh dengan kalau teman-teman yang dibogor hanya gunain humus humus bambu humus bambu aja langsung bisa tuh kalau dibogor sedangkan saya disini harus meraciknya tetapi dari keberhasilan presentasi penggunaan media tanam saya yang baru tadi yang ataupun yang saya buat tadi dia hasilnya seperti ini teman-teman nah teman-teman bisa lihat kemarin itu habis banget nih awal-awal saya beli saya kirim ke latihan kayak gini semua nih hasilnya nih di daun baru pun dia bakalan tetap stress dengan dicirikan daunnya seperti ini nah itu adalah pembelajarannya teman-teman kalau bisa catat itu adalah formulanya tadi oke teman-teman jadi itu tadi adalah teman-teman harus patokkan dua hal yang paling penting yang pertama adalah cara packing pada saat pembeliannya dan yang kedua adalah media tanamnya oke teman-teman salah satu contohnya kalau paling ribet itu di daerah saya apalagi dataran tinggi ini dia ini dia terkena yang seperti ini tetapi ini adalah daun tua bawaan dari pada saat pembeliannya sedangkan teman-teman bisa lihat daun mudanya sehat dia kan itu adalah salah satu faktor dari media tanamnya tadi teman-teman jadinya kalau teman-teman mau koleksi begonia terkhusus di daerah tinggi supaya nggak terkena stres tanaman teman-teman gunain cara peracikan media tanam yang saya sarankan tadi teman-teman nah jadinya teman-teman bisa lihat nih di sekeliling saya ini ada beberapa jenis kalatea yang saya koleksi yang dimana daun-daunnya semua udah sehat-sehat nih teman-teman ini daun mudanya sehat-sehat semua tetapi memang teman-teman untuk biayanya karena beli humus memang agak sedikit lebih mahal teman-teman harus mengeluarkan uang lebih banyak gitu tetapi nggak masalah sih yang penting teman-teman tanamannya sehat bisa tumbuh gede teman-teman puas untuk mengkoleksi tanaman tersebut oke teman-teman itu adalah penjelasan tentang bagaimana kalatea untuk mengatasi penyakitnya tadi terkhusus teman-teman di dataran tinggi ataupun di dataran rendah yang masih mengalami kendala di penyakit daun yang seperti saya tunjukkan tadi semoga tips ini bermanfaat teman-teman silahkan share ataupun teman-teman masih ada yang mau ditanyakan silahkan komen sebisa mungkin nanti kita jawab dengan singkat dan jelas oke teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati